Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sedangkan pemangku melaksanakan pawintenan atau dikenal dengan sebutan eka jati. Hal inilah menyebabkan adanya perbedaan penggunaan sarana dan prasarana. Selain pakaian, penggunaan bacera atau genta juga berbeda. Pada saat pemangku yang menggunakan, idealnya disebut genta. Tata cara pemegangannya pun berbeda, di mana pemangku hanya diperkenankan memegang genta pada tangkainya. Tata cara ini dikenal dengan istilah saat memang. Sedangkan untuk sulinggi, yang telah melaksanakan duwi jati, genta yang digunakan disebut bacera, dan diperkenankan memegang bagian atas dari bacera, yang memiliki lima cabang yang dikenal dengan panca siwa. Antara bacera atau genta yang digunakan oleh sulinggi atau pemangku adalah sama, hanya penyebutannya saja yang berbeda. Hal inilah yang harus diperhatikan agar pelaksanaannya sesuai dengan sesana atau kewajiban.